Ribuan relawan dan juga parpol pendukung pasangan Amin pukul kentongan menyebut calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaibin Iskandar. Sejumlah ketua parpol koalisi pengusung pasangan Amin turut mendampingi Gus Imin saat menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat di Lampung Tegah. Dalam sambutannya, Cahimin mengatakan kentongan adalah simbol untuk menggunakan rakyat menuju perubahan. Cahimin juga berjanji apabila menang dalam pil pres akan mesejahterakan petani dan juga generasi milenial. Kentongan itu di kampung-kampung kita di seluruh Indonesia untuk membangunkan yang tidur supaya kita beribadah sahur dan sholat tajud. Hari ini kita harus bangun paket untuk beribadah kepada kepedulian kita kepada 270 juta penduduk Indonesia untuk agar supaya tidak dibiarkan buku hilang, tidak dibiarkan pendapatan pengusir, tidak dibiarkan sekolah mahal. Ayo bangkit, bangun, tunjukkan keinginan untuk berubah dengan hadir di TPS. Tanggal 14 Februari, semuanya harus bangun, hadir, dan pilih nomor satu. Insya Allah nasib kita berubah, insya Allah Indonesia akan adil, merata, makmur bersama-sama. Usah menyampaikan visi dan misi, Cahimin bersama dengan masyarakat dan juga relawan kembali memukul kentongan sebagai tanda kekombakan. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro Tiki Lampung.